Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di uang bahasa Inggris kita Dan kita akan belajar di unit 5.1 Oke, kita mulai lagi di pembelajaran bahasa Inggris di unit 5.1 Oke, sekarang sebelum kita mulai di uang bahasa Inggris kita Let's say basmalah together Bismillahirrohmanirrohim So now, are you ready for learning today? Yes, of course Well, the first material, we are going to study about vocabulary of public classes Ya, kita akan belajar tentang kosa kata tempat umum Oke, the first, yang pertama Pet shop Toko hewan Toy shop Toko mainan Kool Sekolah Restoran Restoran Park Taman Supermarket Tempat pembelajar Tempat perbelanjaan Hospital Rumah sakit Police station Kantor polisi Playground Taman bermain Taman bermain Theater Library Library Perpustakaan Bookstore Toko buku Nah, itu dia beberapa kosa kata tentang tempat umum Pasti ada salah satu kosa kata yang sering kalian dengerkan ya Oke, the next material is about preposition Nah, sekarang kita belajar preposition yaitu untuk menunjukkan sebuah tempat atau posisi suatu benda Kalian juga sudah pernah belajar beberapa preposition nih Yang pertama Yang pertama Di dalam On Di atas Under Di bawah Next to Di samping Oppasite Di seberang Between Di antara Behind Di belakang In front of Di depan Nah, itu dia materi kita hal ini Yaitu Kosa kata tempat umum Dan beberapa preposition Now, we have some examples The first Well, look at the picture What place is this? Oke, kira-kira tempat apa ya ini? Ya This is a toy shop Ini adalah sebuah toko mainan Okay, the second Look at this picture What place is this? Tempat apa ini? Ya This is a park Ini adalah sebuah taman Okay, the other example Look at this picture There are some buildings Ada beberapa gedung Ada Restoran Ada Hospital Supermarket Toy shop Police station And School Oke, kita belajar disini tentang preposition ya Okay, the first The restaurant Is in front of the school Restoran Ada di depan Sekolahan Next The hospital Is next to the restaurant Nah, rumah sakit Ada di samping restoran Nah, lihat the toy shop The green one Ya The toy shop Is between the police station And the supermarket Toko mainan Ada di antara kantor polisi Dan supermarket And the last The school Is outside the police station Sekolah Ada di seberang kantor polisi Nah, itu dia beberapa example Untuk material kita hari ini So, I'm gonna give you The exercise Well, the first exercise You can open your book On page 52 Section 2 Kalian bisa lihat di buku paket kalian Halaman 52 Bagian 2 yang ini ya Cara pengerjaannya Kalian bisa lihat dari gambar ini Oke Number 1 2 3 4 5 6 Ya Kalian bisa lihat dari gambar ini Cocokkan dari cara Cocokkan Dan cari jawabannya Yang sesuai dengan kotak ungu Yang di samping ya Atau kalau di buku kalian di atas Dan di tempat manakah Kalian bisa mendapati gambar tersebut Apakah di toy shop Example number 1 Apakah ini Kalian bisa mencarinya di toy shop Supermarket Atau di pet shop Ya Next The second exercise Tugas yang kedua Answer the questions On your notebook Based on the picture Kalian kerjakan tugas ini Di buku tulis kalian Sesuai dengan gambarnya ya Dan Disesuaikan juga jawabannya Yang ada di kotak kuning Next to Outside Between Oke Nomor 1 Contoh The pet shop is Bla 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 the school Oke kita lihat pet shop Nah pet shop nanti Pet shop ini Berada di Mana nih Ada di sekolah sampingnya Berarti jawabannya adalah Next to Silahkan kerjakan ya Dari saat nomor 1 Sampai nomor 4 Oke Here are all our materials today Itu dia materi kita hari ini Selamat mengerjakan Thank you for your attention Do your best See you on the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye